5 Rekomendasi Game Offline Menarik Satu ini sudah bisa dimainkan secara offline di smartphone kita. Bermain video game merupakan sesuatu yang umumnya kita lakukan sebagai hiburan atau kesenangan. Mengisi waktu luang setelah melakukan berbagai aktivitas seharian dengan bermain video game menjadi salah satu hiburan yang menyenangkan. Selain menghibur dan bebas bisa kita mainkan kapan saja, game ini juga ada yang mengajak kita untuk memecah teka-teki dan berpetualang. Lalu apa saja sih rekomendasi game offline yang cocok kita mainkan secara offline? Yuk kita bahas! Belum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Minion Rush Rekomendasi game yang pertama ada permainan Minion Rush yang membuatmu menjadi karakter minion yang harus melewati berbagai rintangan yang ada. Minion Rush bisa kita mainkan secara offline. Game ini hanya memiliki kapasitas di bawah 100MB saja. Minecraft Berikutnya ada game Minecraft, yang dapat kita mainkan secara offline. Kita bisa bebas berkreasi untuk membangun berbagai rumah, hotel, dan bangunan sendiri di dalam game ini. Plants vs Zombie 2 Game yang satu ini sudah bisa dimainkan secara offline di smartphone kita. Sama seperti seri sebelumnya, kita perlu menggunakan berbagai macam tumbuhan untuk melawan keberadaan musuh. Infinity Loop Infinity Loop Infinity Loop merupakan salah satu game offline yang cukup menantang dengan konsep sederhana. Game ini bisa dibilang sebagai permainan puzzle di mana kita dituntut untuk menghubungkan seluruh pipa tersambung tanpa tersisa. Wither Hero Wither Band Battle Wither Hero merupakan permainan musik yang dipublikasikan oleh perusahaan game Red Octane dan dibuat oleh Harmonix Music System. Dengan gameplay yang seru dan menarik, game yang satu ini serupa dengan permainan yang sudah beken sejak zaman PS2. Nah itulah 5 game offline yang bisa kita mainkan tanpa harus menunggu internet kita lancar. Sekarang kita cari tahu berbagai game yang bisa membuat kita merasa seperti atlet e-sport yuk. Kids, bermain games online sekarang gak hanya untuk bermain, tapi kamu juga bisa ikut lomba loh. Bahkan sekarang atlet e-sport sudah jadi salah satu profesi yang banyak disuka. Untuk kids yang ingin mulai menjadi salah satu atlet e-sport, Great Kids akan menunjukkan beberapa game e-sport yang bisa kamu mainin di Android. Penasaran apa saja? Yuk kita mulai! E-sports Life Tycoon Game ini merupakan game e-sport Android yang akan mengajak kamu untuk membuat sebuah tim e-sport dan juga mengelolanya. Game ini detail dalam pemilihan gameplay dan grafis kids. Tapi untuk kamu yang mau menggunakan game ini, kamu harus membelinya. E-sports King Game ini adalah game manajer tim e-sport yang dikembangkan oleh Agathe Games. Dalam game ini, kamu bisa menjadi seorang manajer yang mengelolah tim untuk ditandingkan dalam kompetisi game FPS strategi yang menegangkan. Hal unik dalam game ini, setiap pemain yang kamu dapatkan dari gacha memiliki rating serta skillnya masing-masing kids. Selain itu, ada berbagai senjata yang bisa kamu pasangkan ke mereka agar semakin kuat. Idle Mobile Legends, e-sports Tycoon Clicker Game Game ini termasuk game yang dapat dengan mudah kamu pahami dan juga user interface yang menarik. Hal ini membuat game ini menjadi salah satu game e-sport Android yang patut kamu coba loh. League of Gamers, be an e-sports legend Untuk kamu yang penasaran dengan rasanya ikut lomba e-sport, kamu bisa menggunakan game ini kids. Game ini merupakan game santai. Namun, kamu akan tetap merasa seru bermain game ini. Karena akan merasa seperti keperlombaan e-sport loh. Hal ini karena di dalam game ini sudah tersedia skill gaming yang bisa kamu ambil dan upgrade sesuka hati. Rivals e-sport Mobile Manager Dalam game ini, kamu bisa membangun sebuah tim yang berisikan banyak pemain berbakat. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat tim kamu loh. Seperti mendatangkan pemain yang punya gaya permainan terbaik atau staff-staff yang memang sudah berpengalaman dalam bidang e-sport. Selain itu kids, dalam game ini juga sudah ada sebuah fitur yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan sponsor ke dalam tim kamu. Dan juga membangun gaming house yang bisa kamu gunakan. Nah itu dia kids, 5 game Android yang bisa membuat kamu merasa menjadi seperti atlet e-sport. Berarti semuanya, mana nih favorit kamu? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax